Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi medada ke megaproyek penataan kawasan Surya Kancana pada selasa 14 Desember. Sidak ini menyoroti berbagai pembangunan yang dirasa perencanaannya kurang tepat. Beberapa pembangunan yang disoroti diantaranya adalah pembangunan taman di tengah-tengah pedestrian yang menyebabkan genangan air, kemudian membuat jentik nyamuk. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya ada Lingga Arfian, wartawan Tribunus Bogor di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Lingga, selamat malam. Ya Nila. Lingga silakan dengan informasi Anda, apa yang mendasari sidak dilakukan oleh Komisi 3 DPRD Kota Bogor ini? Ya Nila dan rekan-rekan Tribunus, saya informasikan bahwa Komisi 3 DPRD Kota Bogor mendapatkan aduan dari masyarakat terkait pembangunan di kawasan Surya Kencana. Pembangunan tersebut dirasa ada yang kurang pas ataupun tidak sesuai dengan keinginan dari pemilik toko dan para pedagang karena memang adanya sebuah bangunan yang diletakkan di pedestrian yang memang mengganggu aktivitas ataupun mobilitas masyarakat sehingga terjadi penurunan pengunjung di pasar tersebut. Akibatnya para masyarakat melaporkan adanya bangunan tersebut ke DPRD dan di lokasi DPRD menemui adanya sebuah kolam yang memang digenangi air dan bentik nyamuk. Dari laporan kontraktor bahwa rencananya bangunan tersebut akan digunakan untuk taman. Seperti itu Nila. Selain temuan tersebut, mungkin adakah temuan lain di lapangan juga dari hasil sidak yang dilakukan oleh Komisi 3 ini, Lingga? Ya Nila, selain adanya bangunan yang berbentuk seperti lingkaran taman tersebut, Komisi 3 juga menyoroti adanya lebar jalan yang memang dikurangi. Akibatnya kendaraan di jalan tersebut yang awalnya bisa dilintasi oleh dua kendaraan, ini hanya bisa dilintasi oleh satu kendaraan. Selain itu juga DPRD menyoroti karena ketika terjadi rescue ataupun kedaruratan, mobil-mobil kendaraan kedaruratan tidak bisa melintas jalur tersebut. Itu juga yang menjadi sorotan dari Komisi 3 DPRD Kota Bogor. Seperti itu Nila. Lalu Lingga, rekomendasi yang kemudian disampaikan oleh Komisi 3 DPRD Kota Bogor sendiri terkait proyek jalan Surya-Kancana ini seperti apa? Ya Nila, rekomendasi dari DPRD Kota Bogor merekomendasikan agar pemerintah Kota Bogor seharusnya sebelum melaksanakan pembangunan diperhitungkan secara matang bagaimana dampak dan analisa terhadap lingkungan maupun lalu lintas yang ada. Selain itu, untuk bangunan yang berdiri di atas pedestrian ini, DPRD Kota Bogor meminta agar segera dilakukan pembongkaran. Karena memang itu khusus pejalan kaki namun kenapa dibangun sebuah hong besar yang menampung air. Seperti itu Nila. Oke, terima kasih banyak Lingga Arfi Anuartawan Tribunus Bogor atas informasi Anda. Juga telah terhimpun wawancara saudara dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Zainul Mutakin. Berikut liputannya untuk Anda. Masih terkenala dengan lingkungan, artinya di jalan, contoh di jalan pedagi, ini kan yang harusnya memang rencananya pedestrian itu ternyata dibangun taman di tengah-tengah pedestrian itu. Nah ini ada keberatan dari para pemilik toko dan langsung disampaikan kepada saya melalui surat resmi dari pemilik toko. Nah saya dengan dinas ini tadi berdiskusi bahwa lebih baik kita mencari solusi. Jangan mengedepankan estetika senata tetapi merugikan juga para pemilik toko. Artinya ketika pemilik toko merasa dirugikan, nah ini kan berarti kaitannya dengan ekonomi gitu. Nah lebih baik kalau memang pedestrian itu, ya pedestrian lah bisa jadi tempat orang berjalan kaki dan lain-lain. Dan katanya nanti disitu akan ditata, pedagangnya pun akan ditata, jadi makanan-makanan yang sudah jadi. Bukan seperti sekarang. Nah tentu saja ini juga kembali lagi dengan mata pencarian para pedagang kaki lima di sana. Harus ada solusi itu. Jadi kesimpulannya pembangunan penataan surat resmi ini ada beberapa kendala termasuk keperlambatan itu. Kaitannya dengan koordinasi di wilayah setempat. Banyak warga pemilik toko, pedagang dan lain-lain merasa belum sosialisasinya belum ada. Tidak maksimal. Nah contoh disini, disini harusnya dicor. Tetapi karena semua pemilik toko disini menolak, karena nanti ketika dicor.